Tadi saya katakan, banyak masalah dalam hidup terjadi bukan karena salah dengar, tapi salah terjemahan. Saudara sekarang sadar, bahwa banyak kasus yang terjadi masalah-masalah dalam hidup itu bukan karena gak dengar, tapi salah terjemahan. Tuhan bicara lewat saat teduh, Tuhan bicara lewat hati nurani, Tuhan bicara lewat hamba Tuhan, atau Tuhan bicara banyak cara Tuhan lewat mimpi itu apa. Tapi seringkali yang kita harus waspadai, hati-hati dalam menerjemahkan. Bagaimana cara menerjemahkan dengan tepat? Ada tiga, yang pertama, pelajari bahasanya Tuhan. Yohanes 8 ayat 43 berkata begini, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku, waktu saya renungkan kata ini, pelajari bahasanya Tuhan. Saya pikir maksudnya apa ya Tuhan? Nah gambar ini harusnya menjelaskan sesuatu. Untuk mengerti bahasanya Tuhan, maka kita harus berkaul karib dengan pribadi Tuhan. Banyak orang Kristen masalahnya tidak tertarik. Kita datang sama Tuhan karena kebutuhan, bukan karena pengenalan. Makanya kalau saudara mau ngerti bahasanya Tuhan, saudara harus berkaul dengan dia. Datang bukan cuma butuh. Tapi saudara rindu kenal dia. Dan ketika saudara mulai berkaul dengan Tuhan, maka saudara makin lama jadi makin ngerti bahasanya Tuhan. Berkaul adalah sebuah hubungan yang dibangun 24 jam sehari, 7 hari, seminggu. Tidak dibatasi oleh tempat dan waktu karena Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Mulai berkaul, mulai berkaul. Mulai rindukan kenal dia, kenali suaranya, bertumbuh dalam pengenalan. Oh ini Tuhan, oh sekarang saya tahu ini Tuhan. Mulai berkaul, mulai berkaul. Nah itu yang pertama, pelajari bahasanya Tuhan. Yang kedua, menurut saya adalah gini, jangan menebak-nebak tapi bertanyalah kepada sumbernya. Problem dari kita begitu dengar langsung tebak-tebak kita ini, terlalu kreatif kita ini. Dua Petrus pasal yang pertama ayat 20-21 bilang begini, Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan. Ini terjemahan ini. Menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan roh kudus. Orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Jangan main tafsir-tafsir. Jangan sok tahu, jangan sok pinter. Tanya sama roh kudus. Tuhan bisa gak bicara lewat mimpi? Bisa. Tapi sudah semua mimpi dari Tuhan juga. Kalau saudara bilang, tapi itu resah kok. Tanya sama roh kudus. Roh kudus ada di dalammu, kalau dia ngasih sesuatu dia juga ingin menjelaskannya. Walaupun seringkali gak dijawab pada saat itu. Tapi tanya sama alamat yang tepat. Nah sekarang, saya lanjut di titik ini. Efesos pasal 5 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata apa saudara? Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu tahu kehendak Tuhan. Ayat ini berkata, usahakanlah supaya kamu apa? Mengerti kehendak Tuhan. Di dalam terjemahan The Message digunakan kata, make sure you understand. Kembali, bukan salah dengar. Tapi salah terjemahan. Taukah saudara, pengetahuan membuat engkau tahu apa yang engkau harus lakukan. Tapi pengertian membuat engkau tahu bagaimana melakukannya. Saudara setuju dengan saya bahwa banyak orang percaya kecewa terhadap Tuhan karena salah terjemahan. Kita roh kudus bilang begini, nak aku sayang sama kamu. Sayang banget. Banget pokoknya. Terus kita jadi kecewa. Karena kita salah terjemahan. Kita menerjemahkan sayangnya Tuhan itu dengan memudahkan dan memanjakan masalahnya. Salah terjemahan. Kalau Tuhan bilang aku sayang sama kamu, kita langsung ingin, wah semuanya dimudahkan, semuanya dilancarkan. Semua keinginan dikabulkan. Padahal definisi disayang Tuhan itu dididik sama Tuhan. Nah itu yang akhirnya membuat orang kecewa. Kita kecewa bilang ini, katanya sayang. Ya kembali, bukan salah dengar. Salah terjemahan. Nah yang ketiga, tip saya bahwa saudara. Kenali dan ikuti pergerakan Tuhan. Karena saudara bisa terjemahan salah, karena saudara tidak mengikuti kegerakannya Tuhan. Nah saya tunjukkan. Paradigma itu harus terus diupdate. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang terus bergerak. Dan untuk update itu menuntut koneksi. Saya mau katakan kepada saudara, sekarang Tuhan bergerak. Jangan ketinggalan. Dia terus bergerak. Dia pulihkan semuanya. Nah saya mau katakan kepada saudara, Tuhan sedang bekerja bukan cuma hanya di ruang ibadah. Tapi justru di luar ruang ibadah. Nah kadang-kadang kita terus jago kandang. Sampai kita lupa bahwa Tuhan itu udah gerak luar biasa di luar. Kita cuma yang jago kandang. Karena kita berpikir bahwa Tuhan itu cuma bekerja di ruang 4 dinding ini. Padahal Tuhan itu sedang bergerak keluar. Dia sedang menjamah bangsa-bangsa. Nah saudara harus ikuti dong. Saya tutup dengan ini. Tiga lapis pengaman. Untuk tidak salah terjemahan. Tiga lapis pengaman. Ada tiga pengaman yang saudara, kalau saudara hidupi itu, saya jamin saudara tidak akan kepleset. Hati-hati makanya. Oke. Yang pertama. Saudara harus tahu. Kata kuncinya adalah what. What itu adalah apakah kehendak Tuhan? Terus yang kedua. Pengaman yang kedua adalah how. Bagaimana caranya? Yang ketiga. Pengaman yang ketiga adalah when. Kapan waktunya. Semua nubuatan itu bicara future. Nah saudara seringkali gak sabar. Padahal itu future. Banyak gak sabar sampai akhirnya kita tolong Tuhan. Pakai cara-cara kita. Kita gak sabar. Padahal kini udah ngalir sama Tuhan. Berjalan dengan roh kudus. Maka segala sesuatu akan on track. Nah. Keterplesetan pemahaman menurut saya. Yang pertama. What? Nah ada banyak orang juga kadang disini juga sih. Saya gak tahu kehendak Tuhan. Meraba-raba. Makanya cari tahu. Berdoa. Terus kedua. Keterplesetannya ada dari how. Upaya menolong Tuhan dengan cara dan kekuatan kita. Saya mau bilang sama saudara. Tuhan itu gak butuh pertolonganmu. Dia gak butuh ditolong. Dia cuma butuh ketaatanmu. Kadang-kadang kita bilang. Oh kayaknya Tuhan butuh ditolong deh. Harus diginiin. Enggak, enggak, enggak. Tuhan gak butuh idemu. Tuhan cuma butuh ketaatanmu. Dia akan nuntun. Kalau nuntun ikuti aja. Karena semua tuntunannya akan mengarah ke sana. Menolak tuntunannya. Membuat saudara gak sampai ke sana. Tapi kalau saudara ikuti step by stepnya. Percayalah. Semua nubuatan itu pasti akan jadi. Sesuai dengan kekuatan Tuhan. Dan cara Tuhan. Dan waktunya Tuhan. Amin. Yang ketiga. When. When itu apa sih? Ketidaksabaran dalam menanti waktu Tuhan. Makanya saya selalu bilang. Buat orang-orang yang keterpreset dalam mencari teman hidup adalah gini. Saya dapat itu kok. Oh iya. Tapi kapan? Kita prematur masalahnya. Iya betul. Semuanya adalah. Saudara berkata. Saya tahu keendak Tuhan. Oke. Tapi ingat ada tiga pengaman. What. How. And when. Janji buat pengusaha. Nubuatan-nubuatan. Apapun semua harus diuji gini. What. How. When. Saya enggak tahu. Saudara sedang ada di persimpangan-persimpangan apa. Tapi seringkali kita selalu mikirnya gini. Tuhan maunya apa ya. Itu yang waktu saya dapat dalam doa waktu apa. Apa itu bener enggak ya. Banyak benernya seringkali. Cuman yang saudara harus perhatikan. Hati-hati dalam menerjemahkannya. Karena banyak orang terpleset. Justru bukan disalah mendengar. Tapi disalah menerjemahkannya. Poin saya adalah gini. Kita enggak pernah bisa hidup tanpa roh kudus. Tanpa dia kita pasti tersesat. Terus bergaul dengan dia. Dan kau akan bertumbuh dalam ketepatan. Demi ketepatan. Tuhan berkati kita semua. Yuk kita berdua saja. Kita mau siapkan hati kita. Tuhan berkati kita semua.